Uforia Grecia Poli dan Apriyani Rahayu telah usai. Kali ini atlet angkat besi yang menjadi sorotan, termasuk di redaksi siang kali ini. Suara sumbang dari belakang rekaman video kedatangan Nurul Akmal di hujat warganet. Dugaan bodi shaming terhadap atlet berprestasi asal Aceh ini dianggap keterlaluan. Begini ya, Nurul Akmal menempati posisi lima besar kompetisi kelas dunia. Ia disambut negara sebagai pahlawan olahraga. Ia juga didapuk sebagai pembawa bendera olimpiade. Lako ada yang nyinyir membuli postur tubuhnya? Memangnya si pemilik suara punya prestasi apa? Apa sudah pernah membuat bangga negara? Tapi salutnya atlet yang biasa dipanggil Amel ini hanya tertawa. Dengan legawa ia berkata mungkin pemilik suara hanya bercanda. Pemilik suara juga harus hati-hati karena Amel tahu siapa orangnya. Amel juga masih sabar jika digosipkan lepas hijab saat bertanding. Tapi jangan coba-coba menghina tubuh serta orang tuanya. Bodi shaming sering dianggap bercanda padahal tidak ada lucu-lucunya. Kadang kita tidak sadar melontarkan kata-kata yang bisa menyakiti lawan bicara. Maka itu, hentikan sekarang juga dan sadari beberapa hal penting ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Mau dia idola kaula muda, orang terpandang, dan lain sebagainya, manusia punya kekurangan. Kita tidak tahu saja apa yang ada di belakang karena manusia cenderung melihat apa yang ada di depan mata. Coba perhatikan diri kita. Kalau masih ada orang yang merasa sempurna, niscaya ia mengidap gangguan jiwa. Kedua adalah kita harus belajar menjadi pribadi yang baik. Ah, macam betul saja hidup kita. Belum tentu yang kita pandang rendah lebih buruk dari diri kita. Kalau ada orang yang merasa sudah menjadi pribadi yang luar biasa baik, maka disarankan cepat-cepatlah memeriksakan diri ke ahli kejiwaan. Yang ketiga, berhenti sibuk memikirkan orang lain. Mending perbaiki dulu diri kita sebelum mengurusi orang. Hidup saja belum tentu benar, jangan repot-repot memikirkan keburukan orang. Kecuali ada lawangan profesi sebagai ahli memikirkan urusan orang, maka dipersilahkan mendaftar. Bodi shaming berbahaya karena ada dampaknya bagi korban. Mulai dari hilang percaya diri hingga susah makan. Semua itu bisa kita hilangkan. Bagaimana caranya? Mudah! Cukup dengan rasa empati dan kepedulian. Tim Liputan, CNN Indonesia Kasih kiri, kasih kiri!